Sudah 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nopriyasyah Yusuf Tabarat ini dijatuhi fonis 4 terdakwa diberatkan fonisnya ketimbang tuntutan jaksa Sementara hanya 1 terdakwa yang posisinya diringankan fonisnya ketimbang dari tuntutan jaksa Lalu apa komentar keluarga soal ini? Saya sudah bersama dengan Ayah Almarhum Yusuf Fasamuala Utabarat Selega apa Bapak setelah 3 hari Pak di pengadilan melihat fonis yang dilayangkan majelis hakim kepada para terdakwa ini 4 orang diberatkan dan hanya Eliezer yang dilayangkan Selega apa Bapak hari ini? Ya kita sudah mendapat suatu keadilan ya melalui pengadilan negeri Jakarta Selatan Yaitu melalui fonis-fonis majelis hakim silaku perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini untuk memberikan keadilan kepada kita Dalam hal ini 4 orang memang sangat berbeda hukumannya dengan Eliezer Yang 4 orang ini mulai dari Perdisambo Orang ini tidak menyesali dan tidak meminta maaf secara tulus terhadap kita Termasuk terhadap Tuhan Kepada kita saja sesama manusia Tidak bisa dia minta maaf Apalagi kepada Tuhan Nah jadi oleh karena itu sangat pantas bagi orang itu apa hukuman yang sudah ditentukan oleh majelis hakim Kalau untuk Putri Chandrawatnya dikurung 20 tahun, kuat 15 tahun, riki 13 tahun sudah terpuaskan juga Pak? Kita ya jangan berbicara soal puas nanti seolah-olah ada unsur balas dendam Nah kita meminta keadilan ini bukan untuk menjadikan suatu balas dendam Kita ini menjadikan suatu efek jerak bagi pelaku-pelaku kejahatan Jadi soal untuk Putri Chandrawati Dari awal saya sudah mengutarakan Saya tidak berbicara Dari dialah pemantik permasalahan ini Yang benar adanya Melalui keputusan hakim pun Saya bukan orang hukum Saya bicara soal itu dari hati nurani Ini Putri yang memulai semua ini Dia yang membisikkan sama suaminya hal-hal yang tidak benar Suaminya tersulut emosi Padahal dia seorang jenderal bintang 2 Polisinya polisi Seharusnya dia sangat berpikir arif Dia seharusnya jadi contoh di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah polisian Malah dia mengambil suatu kesimpulan Yang begitu membahayakan nyawa orang lain Oleh karena itu dia sudah menerima konsekuensinya Si Putri inilah yang selalu berbelit-belit di persidangan Kita sudah sama-sama menyaksikan Biar secara langsung Biar secara media sosial Kalau untuk Richard Eliezer Tadi awalnya tuntutan dari Jaksa 12 tahun Sekarang fonnya 1 tahunan Untuk dijalankan Sudah cukup adil menurut Anda? Ya Kita sudah melihat dari tuntutan-tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ya Mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tiga orang mereka adalah berjamaah hukuman tentutannya 8 tahun Riki Rijal 8 tahun Kuat Narkun 8 tahun Putri 8 tahun Sedangkan si Eliezer 12 tahun Si Perdi Sambo Seumur hidup Jadi saya menganggap Di persidangan ini memang benar-benar berjalan kuasa Tuhan Menjama hati nurani majelis hakim Untuk menjatuhkan hukuman bagi mereka Sesuai Ini menurut saya Sesuai dengan perbuatan mereka Ajaib memang Hukuman itu Dua kali lipat Tiga kali lipat Dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Sangat-sangat ajaib Sangat-sangat Suatu Apa namanya Keajaiban di persidangan ini Dan saya menegaskan bahwa keluarga sudah memaafkan Richard Eliezer Atas segala apapun yang diperbuat Untuk menghilangkan nyawa Yosua di Kompleks Polri Betul? Dari awal sudah saya katakan Dari dulu dia sudah datang ke hadapan kita Waktu kita saksi Bersujud di hadapan kita Minta maaf Dan dia berjanji Untuk membuka apa yang dia tahu Dan apa yang dia lihat Dan dia sudah berterus terang Mengakui kesalahan dia Memang saya ikut menembak Tapi dalam keadaan terdesak Di perintah Itulah yang diutarakan sama kita Ada beberapa terdakwa yang memutuskan untuk banding Ke pengadilan tinggi begitu Tak tertutup kemungkinan bahwa nanti akan proses kasasi ke Mahkamah Agung Entah akan ada perubahan nanti saat proses banding itu terjadi Anda inginnya gimana Pak? Untuk para terdakwa yang mengajukan banding ini Ya, jangankan seorang pembunuh Ataupun terdakwa pembunuhan berencana ya Seorang maling ayam pun saya rasa pasti banding Itu hak dari seorang terdakwa untuk banding Itu hak-hak dari terdakwa Kita tidak bisa mencegat itu Itu hak asasi itu Kalau kita larang melanggar hak asasi manusia Jadi dalam hal ini Saya menghimbau Kepada seluruh masyarakat Indonesia Termasuk terlebih kepada media Mari kita sama-sama mengawal Proses-proses hukum yang belum selesai ini Ada lagi tiga tahapan lagi Oke, terakhir Pak Ini proses di peradilan tingkat pertama Di pengadilan negeri sudah selesai Maka keluarga besar almarhum Yosua Untuk menatap masa depan Untuk menghadapi ke depannya Akan bagaimana Pak? Kita jangan melihat ke belakang dalam hidup Kalau kita melihat ke belakang dalam hidup Kita nanti jadi jalan tempat Jalan menjalani hidup ini Jadi masa depan lah yang kita lihat ke depan Yang berlalu biarlah berlalu Jangan kita selalu melihat Jadi dalam Alkitab ada dibilang Istri silot Lantaran dia melihat ke belakang Ada suatu musibah yang akan datang Bagi mereka dari perkampungannya Dia selalu melihat ke belakang Wah tinggal hartaku Tinggal rumahku Akhirnya dia jadi batu Artinya disitu Kita melihat ke depan Jangan kita melihat ke belakang Jadi nanti kita hidup hanya di hayalan Artinya menerima semua proses yang ada Di pengadilan negeri selama tiga hari belakang ini ya? Harus Soalnya yang kita yakini dalam hidup ini Di atas bumi ini Termasuk di Indonesia Hakim itu adalah Perpanjangan tangan Tuhan Untuk memberikan suatu keadilan Bagi kita umat manusia Pak Samoye terima kasih banyak Untuk waktunya sebuah bicara Bersama Kompas TV kali ini Saya selalu untuk ada ya Pak ya Terima kasih banyak